Intro Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini di videoku aku mau nge-battlein 2 buah krim memutih gitu Sebenernya sih aku juga udah review keduanya Tapi disini aku bener-bener mau pakai di muka aku jadi sebelah-sebelahan gitu dengan beda produk Produk yang pertama adalah dari Garnier Light Complete Break Up Tune Up Cream Dan yang kedua adalah dari Wardah Perfect Bright Moisturizer Yup, keduanya ini adalah krim memutih yang lagi kekinian banget Terutama yang Wardah, ini lebih baru daripada si Garniernya Kemarin aku terakhir review si Garniernya dan disitu aku udah coba pakai foundation Dan kayak gimana perbedaannya nanti kalau kalian penasaran bisa cek linknya disini Tapi buat kalian yang mau kayak bener-bener compare dan bandingin secara langsung Dan aku aplikasikan di wajahku Di video ini pokoknya langsung aku ringkes aja perbedaan keduanya Dan nantinya aku juga akan aplikasikan foundation ke keduanya perbedaannya bakal seperti apa So kalau kalian penasaran, keep on watching Yup, sini dia untuk packagingnya Kalau menurut aku sih ini mirip banget Kayak dia tuh terbuat dari plastik, udah gitu Bentuknya juga top Ini memudahkan buat mengambil produknya Selanjutnya kita akan bandingkan teksturnya Teksturnya sendiri sih disini dia hampir mirip, creamy Cuman lebih sedikit cair yang Wardah Dan ketika di-blend, kalian bisa lihat disitu Si Wardahnya kayak lebih cepat meresap Disitu udah keliatan sih untuk si Garnier Bright Up-nya lebih bisa memberikan efek pencerah gitu Tadi untuk packaging dan teksturnya Sekarang untuk netanya sendiri, si Wardah ini 20 mili, harganya Rp 25.000 Sedangkan untuk si Garniernya 15 mili, harganya Rp 21.500 Jadi masih sama-sama 20-an Tapi malah size-nya lebih besar si Wardah Padahal kalau kelihatan dari bentukannya gini Kalian bisa lihat kayak lebih gede yang Garnier Tapi ternyata isinya lebih banyakan yang Wardah Setelah itu aku langsung mau aplikasikan aja Nanti di sisi gede wajahku, aku akan pakai si Wardah Perfect Bright Sedangkan di sisi kanan wajahku, aku akan pakai Garnier Light Compact yang Tone Up Cream Yup, aku udah selesai mengepikasikan ke seluruh wajahku Dan ini seperti yang kalian lihat disini Kalau aku melihat aja udah kelihatan banget di kamera Kalau si Garnier ini kelihatan kayak lebih putih gitu daripada si Wardah Walaupun sebelumnya tadi si Wardah ini juga memberikan efek yang cerah gitu ke wajah Aku akan bandingkan dengan wajah yang satunya Tapi setelah dibandingkan dengan si Garnier, si Garnier ini kayak lebih mencerahkan lagi Ini aku sambil ngaca, sambil aku kasih juga perbedaannya Jadi kalau aku perhatikan, itu dua-duanya bisa meng-cover area imperfection wajah Kayak flag-flag dan juga pengesipas cirawat Tapi memang untuk yang lebih meng-cover itu si Garniernya Aku merasa dia kayak lebih nutup Disini kalian juga bisa lihat untuk perbedaan mata kanan dan kiriku Masih ada sih kayak daerah-area gelap gitu Tapi lebih menutup si Garniernya Untuk rasanya sendiri sih, walaupun dua-duanya ini bilangnya nanti finishnya itu agak powdery Tapi aku rasakan untuk si Wardahnya ini lebih lembab daripada si Garniernya Ketika dipegang seperti ini Walaupun si Garniernya nggak tering sih Tapi kalau dibilang lebih lembab yang mana, itu lebih lembab si Wardah Karena sebenarnya fungsi utamanya dari si Wardah Perfect Bright ini memang moisturizer Tapi sekaligus kayak cream pencerah gitu So otomatis rasanya untuk yang Wardahnya itu akan berasa lebih lembab Atau di kulitku, kalau aku udah pakai ini aku biasanya nggak mesti pakai moisturizer Tapi kalau aku pakai si Garniernya ini Aku kasih moisturizer dulu bisa dari Wardah Aloe Vera Gel atau dari merek lain terserah kalian punyanya apa Baru setelah itu ditimpa dengan menggunakan Garnier yang Red Combate Ton Up Cream ini Oh iya, untuk perlindungan dari sinar mataharinya, dua-duanya mengklaim seperti itu Untuk yang Wardahnya dia ada SPF 28, UVA dan UVB Filter Sedangkan untuk si Garnier dia ada UVA dan UVB dan nggak menyebutkan SPF-nya berapa Tapi otomatis keduanya bisa banget untuk minum wajah dari paparan sinar matahari Misalnya kita kayak ada acara di Odor yang agak lumayan lama sih Aku mending pakai yang udah jelas ada SPF-nya disini 28 Itu aja biasanya masih aku tambahin sunscreen kalau aku merasa masih kurang Selanjutnya aku akan tes juga Setelah ini aku akan raping sunscreen foundation ke wajahku Aku akan pakai foundation yang sama yaitu dari L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation Ini shade-nya 200 Golden Sand Dan disini tuh dia warnanya agak kecoklatan gitu Seperti ini Makanya sih aku udah coba kalau di-blend pakai si Garnier Dia tuh kayak berasa lebih cerah gitu Mungkin karena dia nge-blend sama krim menjarahnya si Garnier Tapi untuk si Wardah aku belum coba sama sekali So sekarang langsung kita aplikasiin aja Yup, sekini aku udah selesai untuk mengaplikasi yang foundationnya ke wajahku Dan kalau aku lihat di kamera sih kayak kelihatan gak ada bedanya gitu ya Tidak kayak sama hasilnya Tapi waktu aku lihat di kaca Aku merasa sih yang untuk si Garnier memang dia kayak lebih cerah gitu Masih sama dengan reviewku yang kemarin Jadi dia bisa kayak mengubah si foundationnya tuh sedikit menjadi lebih cerah Dengan efek tone up creamnya Sedangkan untuk si warnanya sendiri gak terlalu bisa mengubah warna foundationnya Jadi krim pencerah dari warnanya masih natural ya Setelah diaplikasiin foundation Warna foundationnya masih sama aja menurut aku Tapi pastinya keduanya ini Karena dia fungsinya untuk mencerahkan dan meratakan warna wajah Waktu diaplikasiin foundation Hasilnya dua-duanya bisa membuat Kayak lebih bagus dan lebih merata So, menurut aku sih untuk si Garniernya Bisa juga buat ngakalin Kalau misalnya kalian beli foundation agak kegelapan Kalian campurin aja si Garniernya Nanti dia akan sedikit mengubah tone warnanya menjadi lebih cerah Dan untuk si Wardenya ini Menurut aku sih lebih cederung ke moisturizer Yang dia bisa meratakan warna kulit Dan sedikit mencerahkan Tapi pas diblend pakai foundation Hasilnya tetap masih natural si warna foundationnya Oh iya untuk base nya tadi Aku beneran gak pakai primer sama sekali Dan disini nanti aku akan kasih tes ketahanannya Kayak gimana sih nanti perbedaannya Di wajah kalian sebelah kiri yang pakai si Wardenya Dan yang sebelah kanan yang pakai Garnier Setelah aku pakai beberapa jam ke depan Nanti seperti apa Aku akan update ke kalian di akhir video Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Dan semoga semua informasi yang aku berikan Ini bisa bermanfaat buat kalian Dan kalau kalian suka Like ya videonya Udah gitu share ke temen-temen kalian Subscribe juga ke channel aku Maria Suhisti Kalau kalian belum subscribe Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya Biar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku Oke sampai ketemu nanti Yaps ini udah jam 3an gitu Dan aku akan bandingkan kayak gimana kondisi wajahku Kalau aku lihat sih disini Aku sambil ngajak juga Aku mau lihat detailnya Kalau aku lihat sih dua-duanya masih aman gitu Gak ada yang kelihatan lebih berminyak Memang udah sama-sama agak berkilau Memang udah sama-sama agak berkilau Tapi masih oke lah ya Dan sepertinya sih memang dua-duanya gak mempengaruhi kinerja dari si foundationnya Karena emang foundation L'Oreal Invalibus Depress ini lumayan sama masih Tapi aku cuma pakenya sedikit Jadi ini emang udah agak glowy gitu tapi belum yang berminyak ya Keduanya aman dikombin pakai foundation Tapi tetep nanti tergantung jenis foundationnya Mungkin hasilnya bisa beda-beda untuk foundation yang beda juga So kalian nanti bisa coba-coba aja yang jelas Di aku sih ini dua-duanya oke untuk satu foundation yang sama yaitu L'Oreal Invalibus Depress